Satu rumah toko yang menjual barang-barang sembako dan perlengkapan rumah tangga, serta tapak penyewaan pelaminan di Kerinci pada selasa malam, Lourdes terbakar. Meskipun tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai Rp. 800 juta. Warga kemantan mudi kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci pada selasa malam dikejutkan dengan ambukan si Jako Merah yang membakar satu unit rumah toko yang menjual barang-barang sembako dan perlengkapan rumah tangga serta tempat penyewaan pelaminan. Kobaran api yang disertai dengan dentuman ledakan dari tabung gas sempat membuat warga sekitar terkejut saat sedang beristirahat. Banyaknya isi bahan bangunan yang mudah terbakar serta peralatan pelaminan membuat api dengan cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Dengan keterbatasan armada dan peralatan, petugas pemadam kebakaran kerinci dibantu oleh warga terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke rumah warga lainnya dengan menerjunkan empat armada. Setelah selama dua jam berjebaku, akhirnya api baru berhasil dipadamkan. Selain menghanguskan satu unit rumah beserta isinya, satu unit sepeda motor juga ikut ludus terbakar. Namun, satu unit mobil yang nyaris dilelap si Jako Merah ini berhasil diselamatkan oleh warga. Rumah toko tersebut diketahui milik seorang kakek pensiunan guru bernama Husni Bin, usia 70 tahun. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian naas ini, namun kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat itu jam 22.08, untuk kronologi kejadiannya itu sekitar jam 23.30. Jadi, bisa untuk kejadian dikembangkan ini bisa mengerahkan empat armada. Yang terbakar ini merupakan di jenis rumah dan toko ya, yang mengeluarkan alat tembako dan yang juga menunjukkan cara pelaminan. Jadi, kemadaman itu panjang memakan banyak waktu. Jadi, karena alat-alat pelaminannya tadi yang berupa bahan-bahan kain, itu yang menjadi kedala kita. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, hingga berita ini diturunkan petugas dari POSSEC Air Hangat Timur masih melakukan penyelidikan. Penyebab kebakaran di desa Mantan Larat, Pung Mantan Mudik, RT1, ada pun nama korban Haji Asnuddin, umur 70 tahun, 70 tahun, agama Islam, kerjaan di Sundan Guru, alamat RT01, desa Mantan Mudik. Ada pun kerugian ditaksir sekitar Rp100 juta untuk asal-rapti masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih 이걸 nama ni